Sejumlah warga negara asing terpaksa tinggal di trotoar jalan di depan rumah detensi imigrasi Jalan Peta Selatan, Kalideres, Jakarta Barat, seperti yang terlihat pada Kamis 11 Januari 2018. Mereka berasal dari Afganistan, Sudan, dan Somalia. Terdapat 57 warga negara asing yang terpaksa tinggal di trotoar, 13 di antaranya masih di bawah umur. Mereka telah 17 minggu tinggal di trotoar dengan hanya beralaskan spanduk dan kardus bekas. Selain itu, mereka juga mengandalkan santunan dari warga yang melintas. Para imigran itu tinggal di trotoar karena ruangan di rumah detensi imigrasi telah penuh, tak mampu lagi menampung imigran. Terima kasih telah menonton!